Sebuah rumah di Jalan Mira Delima, Sambiroto, Semarang, Ludes di Lalap, Sijako Merah. Selain bangunan rumah dan perakbot rumah tangga, tiga unit sepeda motor yang berada di dalam rumah juga ikut terbakar. Gencangnya angin dan banyak barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan nyaris merembet ke rumah lainnya. Kebakaran hebat melandat sebuah rumah tinggal di Jalan Mira Delima, Sambiroto, Semarang, Jumat, Siang. Kebakaran rumah milik Mawardi diduga perawal dari sepeda motor yang dinyalakan kemudian seketika muncul kepulan asap. Tak berapa lama, api kemudian merembet ke barang yang mudah terbakar yang ada di dalam rumah. Gencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar dan meluluh lantahkan bangunan rumah beserta perabot. Tak hanya itu, tiga unit sepeda motor juga ludes terbakar. Saat peristua terjadi, ada tiga orang penghuni di dalam dan beruntungnya dapat keluar menyelamatkan diri. Mengetahui rumahnya ludes terbakar, istri pemilik rumah langsung histeris dan terkapar di jalan. Polisi dibantu warga kemudian mengamankan pemilik rumah yang kondisinya masih syok. Di dalam rumah terdapat banyak bahan sembako, pemilik rumah mempunyai usaha jualan sembako secara online. Apa? Masih dalam banyak bahan yang mudah terbakar atau gimana? Sembako sih. Sembako. Sembako. Sama kardus-kardus ya? Kardus pasti gini. Sembako, ngadu-ngadu, laptop, komputer, ada semua AC. Tadi ada orang di rumah berarti ya? Ada bertiga. Bertiga ya? Api besar langsung keluar. Tadi perusahaan mau ngadumin, tapi mau masuk lagi sudah. Asepnya sudah hitam. Oh, sudah. Meski sempat merempet ke rumah tetangga, api dapat dikuasai petugas pemadam kebakaran dengan menerjunkan tujuh mobil pemadam ke lokasi. Akibat dari peristiwa kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.